Adalah skill atau keterampilan yang sebenarnya bisa kita pelajari sedikit demi sedikit Teman-teman, pemimpin tidak boleh keberapa? Yang jawab pertanyaan keempat? Pemimpin tidak boleh membuat kesalahan Siapa? Kayaknya siapa deh? Pemimpin itu tidak boleh salah teman-teman Ada yang mau jawab? Kenapa ini sampai sepamir? Selamat pagi semuanya Pertanyaannya adalah Pemimpin tidak boleh membuat kesalahan Kalau menurut pendapat saya adalah Pemimpin kan juga manusia Pasti memiliki kesalahan Tapi seseorang ini itu harus bisa evaluasi Harus bisa impact kembali Untuk memperbaiki kesalahannya Karena dia itu pemimpin itu harus menjadi memberi contoh kepada anggota-anggota Pertanyaan teman-teman Jawabannya Sangat-sangat Pertanyaan Jadi Pemimpin tidak boleh membuat kesalahan adalah mitos Pemimpin boleh membuat kesalahan Tapi ketika dia sudah menyadari dia membuat kesalahan Dia harus evaluasi diri Oh saya tahu nih Saya salahnya di mana Kemudian saya harus berbuat apa Untuk memperbaiki kesalahan saya Selanjutnya Kepemimpinan adalah soal pengaruh Bukan posisi Agak berarti yang terakhir Fakta atau mitos? Fakta Kepemimpinan adalah soal pengaruh Bukan posisi Jadi Seorang pemimpin yang efektif dapat mempengaruhi orang lain Bahkan Tanpa memiliki jabatan formal Let's say teman-teman nanti akan masuk Organisasi Atau misalkan kita bila osis Ketika teman-teman jabatannya Biasanya kalau misalkan masih kelas 10 Di jajaran staff Tapi teman-teman secara tidak langsung Bisa menjadi pemimpin Walaupun tidak memiliki posisi Misalkan sebagai ketua osis Jadi Pemimpin itu Soal pengaruh Bukan hanya soal posisi Nah Sekarang kita Arti Kalau misalkan kita mau lanjut ke buku Ke jurnal ilmiah dan lain-lain Tapi Pada dasarnya adalah Poin penting yang bisa kita ambil Terkait pemimpin Atau kepemimpinan itu sebenarnya adalah Kemampuan seseorang Untuk bisa Yang pertama Mempengaruhi Kemudian yang kedua Membimbing Yang ketiga Mengarahkan Kepada Anggota timnya Nah banyak juga Ahli-ahli Di bidang kepemimpinan atau leadership Yang membuat Definisi-definisi Definisi kemanyi kepemimpinan Dari Jansi Maxwell Bilang juga Kalau misalkan Kepemimpinan itu bukan tentang jabatan Tetapi Tindakan yang Menginspirasi orang lain Jadi bukan hanya Tentang jabatan Misalkan Yang boleh menginspirasi Hanya ketua osis Yang boleh menginspirasi Hanya ketua klub sepak bola Misalkan Bukan tentang itu Jadi kepemimpinan adalah Setiap dari kita Yang bisa Menginspirasi orang lain Itu bisa kita katakan Sebagai kepemimpinan Dan juga Menurut Nelson Mandela Salah satu pemimpin Yang terkenal di dunia Bilang Nelson Mandela bilang Bahwa kepemimpinan adalah Menciptakan kesempatan Dan harapan Bagi orang lain Kesempatannya apa? Kesempatannya adalah Kesempatan untuk kita Bisa berkembang Di dalam organisasi Yang kita pilih tersebut Dan harapannya Bisa mencapai Penjuan Atau visi Misi bersama Seperti itu Selanjutnya Bagaimana Karakteristik Pemimpin yang baik Ada lima Yang saya cantumkan Tapi Tidak terbatas Pada lima karakteristik Ini ya teman-teman Kita akan bedah Satu-satu Mengenai empati Pemimpin yang baik Adalah pemimpin Yang memiliki Rasa empati Mampu memahami Perasaan Dan perspektif Orang lain Karena Kita tahu Di sini teman-teman Kelas 10 Nanti akan masuk Ke organisasi Teman-teman Dari daerah yang berbeda Dari latar-latar Keluarga yang berbeda Dari suku Dan agama yang berbeda Teman-teman pasti Punya pendapatan yang berbeda Punya cara pandang Yang beda Terhadap sesuatu Nah maka dari itu Pemimpin di organisasi Terlalu memiliki Rasa Empati Rasa Empati Oke Pemimpin harus memiliki Rasa empati Supaya dia bisa mengerti Apa yang dirasakan Dan juga Apa cara pandang Orang lain terhadap Sesuatu Di organisasi Atau di timnya Tersebut Kemudian Komunikasi Menurut teman-teman Kalau misalkan Kita berbicara Dengan komunikasi Apa ada kaitannya Dengan introvert Dan extrovert Ada kaitannya atau gak Yang jawab ada Angkat tangan Boleh tanya tangan Yang jawab gak ada Angkat tangan Oke Yang masih bingung Oke masih bingung Nah teman-teman Kalau misalkan Kita berbicara Tentang komunikasi Atau public speaking Di depan umum ini Kita Tidak ada kaitannya Dengan introvert Atau extrovert Saya Menurut MBTI Saya adalah orang yang introvert Tapi ketika saya harus Berbicara Di depan umum Saya akan menjalankannya Dengan penuh tanggung jawab Walaupun Biasanya dalam Raya mutil Orang-orang extrovert Yang bisa berbicara Di depan umum Dengan baik Tapi balik lagi Komunikasi itu Tentang cara kita Menyampaikan sesuatu Kepada orang lain Nah Sebagai pemimpin yang baik Di dalam suatu organisasi Minimalnya organisasi Kelas gitu ya Di kelas kan nanti ada Ketua Ada sekretaris Ada binjahara Nah Kemampuan komunikasi yang baik ini Sangat diperlukan Kemudian Kalau misalkan Kita Masuk organisasi OSIS Misalkan Masuk organisasi OSIS Perlahan Dari staff Naik Telefonnya Akhirnya menjadi ketua OSIS Kemampuan komunikasi itu Sangat-sangat penting Teman-teman Karena Gimana bisa kita Sebagai ketua organisasi Tidak memiliki komunikasi Yang bagus terhadap orang lain Gimana bisa kita Sebagai ketua OSIS Tidak memiliki kemampuan Untuk menyampaikan Ide-ide kepada orang lain Karena biasanya Kalau sudah di level ketua Itu akan banyak ide Yang muncul Di kepala kita Dan ide-ide tersebut Balik lagi Untuk kemajuan organisasi Untuk mencapai tujuan organisasi Itu perlu kita sampaikan Kepada orang lain Makanya Komunikasi ini Sangat penting Ketika kita ingin menjadi Pemimpin yang baik Nah Tapi kayak Aduh Masih belum nih Komunikasi saya Masih jelek Gak apa-apa teman-teman Lantih Perlahan Kayak misalkan Di kelas Pasti nanti ada deh Kebahagiaan untuk Presentasi-presentasi Kita mulai latih Dari situ Jangan malu Untuk mengeluarkan pendapat Jangan malu Untuk kita bertanya Supaya Kemampuan kita Dalam berkomunikasi Bisa terasah Sedikit demi sedikit